Dengan penuh semangat dan antusias, para penyandang disabilitas mendatangi lokasi layanan vaksinasi COVID-19 yang disediakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Bali. Bersama keluarga dan pendamping, para difabel menjalani tahapan screening ketat sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Tak hanya para penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa juga mendapat kesempatan menjalani vaksinasi COVID-19. Setidaknya ada 110 difabel dan 58 ODGJ yang menjalani vaksinasi. Melalui vaksinasi ini diharapkan para difabel dan ODGJ mendapat perlindungan dari risiko terpapar virus corona. Mereka kan juga berhak mendapatkan vaksin, kan itu harapan kita mereka itu tidak terkena COVID-19, bisa kita ajak terus dilatih mandiri gitu kan. Hingga kini total warga Denpasar yang telah menerima vaksin sebanyak 324 ribu orang, yakni sekitar 52 persen dari jumlah warga Denpasar yang wajib vaksin. Terima kasih telah menonton!